Puskesmas Pondok Bahar Puskesmas juga menyelenggarakan sosialisasi mengenai penyakit menular ini. Penanggung jawab program HIV Endah Kurnia mengungkapkan adanya masyarakat yang terjangkit membuat Puskesmas Pondok Bahar berusaha mengobati dan mencegah adanya peneluaran dengan melakukan pemeriksaan dan sosialisasi pada karang taruna dan remaja di sekolah. Kami insya Allah ke depan akan melaksanakan sosialisasi ya terutama kepada karang taruna ya karang taruna atau kepada remaja dan kepada sekolah. Remaja di sekolah ya. Kita akan mengadakan sosialisasi dan pemeriksaan di sana kemudian kepada masyarakat umum. Antusias dan pemahaman masyarakat akan penyakit HIV membuat pihak Puskesmas Gincal berusaha mencegah. Pula mendampingi masian yang terjangkit hingga mencapai angka 0 kematian sebab HIV di kota Tangerang. Kalau untuk Puskesmas Pondok Bahar targetnya itu 200 orang ya. Tapi alhamdulillah hari ini sampai hari ini sudah 200 lebih ya. Sudah 200 lebih kalau kita hitung sampai hari ini. Harapannya semoga ke depan tidak ada lagi angka pasien HIV baru ya. Masyarakat sadar ya akan bahayanya penyakit ini. Terus bagi yang sudah terinfeksi semoga akan mendapatkan kami bantu untuk keakses pelayanan untuk mendapatkan obat antivirus seperti itu. Dan kemudian tidak ada lagi stigma ya seperti itu. Dan no kematian ya akibat sakit HIV ini. Rasa peduli akan kesehatan yang tinggi membuat Ririn Anjani bersedia melakukan pengecekan dan berharap dapat mengurangi adanya penularan HIV di sekitarnya. Awalnya saya deg-degan dan takut tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya pikirkan. Ternyata semuanya nggak menyakitkan. Menurut saya kegiatan ini sangat penting. Sehingga apa yang kita tahu terdahulu lebih kita tahu lagi lebih mendalam dari sumbernya yaitu dari dokter yang ada di puskesmas maupun di manapun. Terima kasih telah menonton!